Intro So Yeji segera comeback Eve Skandal sudah mulai syuting akhir pekan ini So Yeji akhirnya akan kembali menyapa pemirsa di layar kaca dalam drama Eve Skandal Sang aktris beserta para pemain lain seperti Li Sangyuk, Yo Seon, Park Byung Eun dan yang lain dikabarkan akan memulai syuting akhir pekan ini Pada minggu 21 November sebuah sumber dari TVN mengungkapkan bahwa Eve Skandal telah memberikan konfirmasi mengenai jajaran aktor utama yang terdiri dari So Yeji, Park Byung Eun, Yo Soon dan Li Sangyuk Sedangkan menurut Star Today hari pertama syuting So Yeji akan dilakukan pada 24 November mendatang Sementara untuk syutingnya sudah dimulai sejak Sabtu 20 November Eve Skandal adalah drama romansa tentang kisah mendalam dibalik gugatan perceraian seorang cebol senilai 2 triliun won atau 24 triliun rupiah yang mengejutkan seluruh bangsa So Yeji akan memerankan Lira El sebagai pusat gugatan perceraian yang luar biasa mahal Dalam drama ini So Yeji akan menunjukkan persona mematikan dari bunga berbahaya Lira El Di sisi lain ada Park Byung Eun yang memerankan CEO badan perusahaan nomor 1 di dunia keuangan Sedangkan Li Sangyuk memerankan So Eun Pyong seorang pengacara hak asasi manusia yang menyerahkan segalanya demi cinta ketika bertemu Lira El Terakhir, Yo Soon berperan sebagai Hansora putri politisi berpengaruh yang menikah dengan keluarga Cebol Grup LG Eve Skandal ditulis oleh Yeon Yumi yang sebelumnya sudah menggarap sejumlah karya seperti The Good Witch, Bird of the Beauty, dan Bride of the Sun Sementara itu drama ini rencananya mulai ditayangkan pada paruh pertama tahun 2022 mendatang Sebelumnya So Yeji keluar dari proyek drama Island setelah terlibat kontroversi mengenai hubungannya dengan Kim Jong-yun yang kini sudah menjadi mantan Bagai jatuh tertimpa tangga, So Yeji juga dikabarkan berbohong tentang latar belakang akademisnya Menyusul pemberitaan negatif tentangnya, So Yeji memutuskan menghentikan semua aktivitasnya untuk sementara Dengan demikian, Eve Skandal terpilih sebagai drama comeback sang aktris setelah 7 bulan hiatus Terima kasih telah menonton!